Intro Terima kasih anda masih bersama kami Bagi anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama Hari ini Nekat memiliki senjata api Ilegal seorang pria parubaya di kota Palembang ditangkap polisi Guna mencegah jumlah kasus Duma berdarah semakin tinggi Tim Dinas Kesehatan Ogan Komering Ulu Selatan Melakukan fogging atau pengasapan Di permukiman kecamatan Muara II Jangan lewatkan menikmati MPMP Di sebuah warung dengan konsep Kampung Tionghoa di Palembang Bertahun-tahun rusak Jalan di desa Kampung Sawah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Akhirnya diperbaiki Harapannya melalui perbaikan infrastruktur ini Dapat menggerakkan roda perekonomian Khususnya di tingkat desa Beginilah kondisi jalan di desa Kampung Sawah Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Bertahun-tahun jalur tersebut rusak Untuk melintas, warga harus hati-hati Karena penuh lubang dan berdebu Padahal jalan ini satu-satunya Akses menuju kebun dan sawah Namun kini petugas Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang PUTR Ogan Komering Ulu Timur Mulai memperbaiki jalan sepanjang Hampir 300 meter ini menggunakan cor beton Perbaikan jalan disambut antusias warga Terima kasih sebelumnya Untuk pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Yang telah membangun jalan kami ini Setidaknya kami terbantu Untuk mengangkut hasil panen kami dari sini Biar tidak susah payah jalannya Semakin bagus Pembangunan di Ogan Komering Ulu Timur Jalan sebelumnya sangat hancur Alhamdulillah Dengan adanya pembangunan jalan desa kami Sangat membantu pada roda perekonomian di desa kami Yaitu desa Kampung Sawah RT 04 khususnya Kami sekali lagi sangat berterima kasih Semoga dengan adanya jalan baru ini Semoga perekonomian Kampung Sawah RT 04 ini Menjadi banyak peningkatan Pembangunan infrastruktur yang terhubung Sentra Produksi Pedesaan Menjadi skala prioritas Pemerintah Ogan Komering Ulu Timur Pada tahun 2023 Pembangunan infrastruktur Yang ada di Kabupaten Timur Tahun 2023 Yang mana menjadi skala prioritas Sesuai dengan arahan Kementerian PPR Dan juga sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Dapat kami sampaikan Ruas jalan dari desa, kecamatan Terkonekting dengan jalan kebupaten Terkonekting dengan jalan provinsi Dan terkonekting ke jalan nasional Ruas jalan-jalan ini Yang mana dapat mendukung Infrastruktur Yang sifatnya dapat mendukung Dari bidang pertanian Keternakan Perikanan Kehutanan Dan ketahanan pangan Harapannya Melalui perbaikan infrastruktur ini Dapat menggerakkan roda perekonomian Khususnya di tingkat desa Sejak tahun 2021 Total jalan yang telah dibangun Di Ogan Komering Ulu Timur Mencapai 736,7 km Dan ada 120 jembatan Diperbaiki Didi Ruansah Melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur 6 truk melebihi dimensi Dan muatan Terjaring razia Polres Ogan Komering Ulu Bersama Dinas Perhubungan Ogan Komering Ulu Semua pemilik truk Yang terjaring razia Diberikan sanksi tilang Satu persatu truk yang melintas Diperiksa dalam razia Over Dimension Overloading oleh Polres Ogan Komering Ulu Bersama Dinas Perhubungan Ogan Komering Ulu Pemeriksaan meliputi panjang Tinggi Dan muatan kendaraan Tidak ketinggalan Petugas turut mengecek Kelayakan surat uji kendaraan Atau KIR Kendaraan yang melebihi ukuran Dan muatan Bisa berpotensi Menimbulkan pecah ban Dan remblong Saat berkendara Hingga merusak jalan Polisi mengimbau Pemilik truk Tidak memodifikasi kendaraan Agar tidak melebihi dimensi Dengan Dinas Perhubungan Untuk melakukan Pengecekan fisik Kendaraan Berikut pengukuran dimensi Agar Kita semua Dapat terhindar Dari hal-hal Yang tidak diinginkan Karena Kendaraan odol Potensi penyebab Fatalitas lakalantas Apakah hal seperti ini Yang akan terus dilakukan Terus Kita lakukan Agar Kita sama-sama Dapat menciptakan Rasa aman Nyaman Kondusif Dalam Berlalu lintas Itu yang ada Imbauan Pak Untuk pemilik kendaraan Atau Ekspedisi Kami sampaikan kepada Pemilik kendaraan Pemilik Ekspedisi Tidak melakukan Muatan odol Bahkan Memodifikasi Kendaraan Sehingga Melebihi Dimensi Demensi kendaraan Dalam razia Di jalan lintas Sumatera Batu Raja Muara Enim ini 6 truk yang melebihi Dimensi dan muatan Terjaring razia Semua pemilik Truk yang terjaring razia Diberikan sanksi tilang Didi Rwansah Melaporkan dari Ogan Komering Ulu Mp-mp Sering dikenal Atau Sebagai kuliner Khas Kota Palembang Namun tidak banyak Warung PMP Yang menyajikan Dengan nuansa berbeda Warung PMP Dengan konsep Kampung Tionghoa Hadir di Kota Palembang Guna menarik Minat penghujung Berbeda dengan Kebanyakan restoran Penjual Mp-mp Tempat yang satu ini Berinovasi menampilkan Hiasan etnik Tionghoa Untuk menarik Minat pengunjung Tidak hanya rasa Tapi pengelola juga Mengutamakan kenyamanan Pengunjung Dalam memenangkan Persaingan secara sehat Berbagai ornamen Serta lukisan Tiga dimensi Bernuansa Tionghoa Dapat dinikmati Pengunjung yang datang Ke warung ini Selain menikmati PMP dengan nyaman Pengunjung pun dapat Bersuah foto Tidak sih Kalau emang Tempatnya ini Kan kita nyaman Disini Banyak seni Gambar-gambar seni Untuk kita selfie Kan dimana sekarang Kita suka Hobi-hobi foto Rombongan Ibu-ibu Gitu kan Ya oke lah Disini tempatnya Nyaman banget Sekarang kan Udah di jaman now nih Kan banyak nih Ibu-ibu yang arisan Yang ada Anak-anak muda juga Kan yang banyak-banyak Yang hang on Yang ngumpul-ngumpul bareng Kalau luansa kayak gini Kan kayaknya Semua kalangan Kayaknya bisa deh Dimasukin disini Harga PMP di warung ini Bervariasi tergantung Bentuk dan ukuran Warung PMP ini Sengaja mengusung Konsep kampung Tionghoa Guna menguaskan pengunjung Apalagi sejarah Mengunjungnya PMP Tidak lepas dari Peran masyarakat Tionghoa Di kota Palembang Didi Ruansa Melaporkan dari Palembang Laporan tersebut Mengakhiri berita Palembang hari ini Saya Tabita Putri Berterima kasih Atas perhatian Dan kebersamaan Anda Selamat beraktifitas Sampai jumpa Sampai jumpa